Seorang pelajar SMA Negeri 3, Kota Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia saat karya wisata sekolahnya di Yogyakarta. Padahal menurut pihak keluarga, remaja tersebut berangkat dalam kondisi sehat. Karena itu keluarga minta jenazah di otopsi. Hasil otopsi menemukan kejanggalan pada tubuh bagian dalam. Kasusnya pun kini dalam penyelidikan polisi. Jenazah remaja bernama Muhammad Aditya Putra Darmawan ini baru saja menjalannya otopsi dan akan dipulangkan kepada pihak keluarga. Otopsi yang berlangsung Sabtu siang itu berlangsung di rumah sakit Ersyam Syudin, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Penyebab kematian remaja berusia 16 tahun itu masih menjadi misteri. Ia meninggal dunia Jumat lalu saat mengikuti kegiatan karya wisata sekolahnya ke Yogyakarta. Menurut pihak keluarga, Aditya berangkat dalam kondisi sehat. Karena itu keluarga meminta dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian siswa SMA Negeri 3 Sukabumi tersebut. Dokter yang melakukan otopsi tidak menemukan bekas luka pengenayaan ataupun luka tak wajar lainnya. Namun dari hasil pemeriksaan organ dalam, ada beberapa temuan yang tidak wajar. Saat ini tim forensik masih menunggu hasil laboratorium termasuk adanya dugaan keracunan alkohol. Kalau alkohol itu kan temuan atau sugestif dari pemeriksaan di rumah sakit di sana. Jadi waktu masih hidup, jalannya seperti kayak keracunan alkohol katanya. Tapi kalau untuk di pemeriksaan otopsi, secara kasar mati kita belum bisa. Makanya tadi kita kirim ke pus lapor untuk dugaan keracunan. Polisi pun ikut turun tangan menyelidiki. Dari keterangan pihak sekolah, siswa kelas 2 SMA itu sebulu sakit ketika berada di Bandung, tapi mengaku masih kuat melanjutkan. Keluhan sakit itu terus berlanjut sepanjang perjalanan, dan begitu tiba di Yogyakarta, kondisinya semakin parah hingga akhirnya pihak sekolah membawanya ke rumah sakit Rabu lalu. Aditya pun meninggal dunia di RSUD Yogyakarta 2 hari kemudian. Kematian Aditya ini mungkin masih banyak dugaan. Tentunya kami akan mendepankan scientific investigation. Kami akan menunggu hasil dari otopsi. Apakah memang ada sebuah kematian yang tidak wajar, atau memang ada faktor-faktor lainnya karena sakit dan sebagainya. Remaja berusia 16 tahun itu dikebumikan Sabtu malam di Kompleks Pemakaman Keluarga di Kampung Gunung Batu, Kecampatan Sukaraja Sukabumi. Keluarga Aditya kini tengah menunggu apa hasil otopsi dan penyelidikan polisi. Keluarga siswa SMA Negeri 3 Sukabumi itu terpukul dan menyesalkan pihak sekolah yang baru menghubungi keluarga saat kondisi Aditya Kret. Terima kasih telah menonton!